Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Majelis Taman Surga yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah SWT Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis, pengasuh dari Majelis Channel Youtube Taman Surga Mari kita awali pertemuan kita pada malam hari ini dengan mengucapkan kalimatul tahmid bersama-sama Alhamdulillahi Rabbil Alamin Semoga kita termasuk umatnya Baginda Rasulullah SAW Yang senantiasa menetapi firman Allah La'ing syakartum la'azidannakum Yaitu orang-orang ahli bersyukur yang senantiasa ditambah ni'matnya oleh Allah SWT Amin Selanjutnya mari kita bersolawat kepada Baginda Rasulullah SAW Rasul yang sangat kita rindukan dan kita nantikan syafaatnya fit dunia wal akhirah Dengan ridha Allah SWT Amin Mari kita bersolawat bersama-sama Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaikum Semoga salawat serta salamnya Allah SWT Senantiasa terlimpah kepada Baginda Rasulullah SAW Rasul yang sangat kita nantikan syafaatnya besok pada hari kiamat Amin Allahumma amin Sahabat Satu kali ayat ini sebelum tidur Insya Allah rezeki mengalir deras tanpa batas Amin Allahumma amin Sahabat yang dimuliakan oleh Allah SWT Bacalah sebelum tidur Dua ayat terakhir pada surat Al-Baqarah Barang siapa yang membacanya Maka insya Allah beli dia ya Yang membacanya tersebut Akan dicukupi kebutuhannya oleh Allah SWT Oleh karena itu Meskipun sudah mengantuk Meskipun mata sudah tinggal satu word Luangkan waktunya Mari kita baca Ayat ini bersama-sama A'udzubillahiminassaytonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Amanarrasulubima Unzila ilayhimirrabbihi walmu'minun Kullun amana billahi wa malaikatihi Wa kutubihi wa rusulih La nufarri'u bayna akadim mir rusulih Wa qalu sami'na wa atu'na gufranaka robbana Wa ilayikal masyir La yukallifu lahu nafsan illa bus'aha Laha makasabat wa alaiha maktasabat Rabbana la tu'akhidna In nasina au ahto'na Rabbana wa la tahmil alayna Ishramka ma khamaltahu ala ladina minkoblina Rabbana wa la tu'khammilna Ma'ala to'kotala nafih Wa'fu'anna wa ghafirlana warhamna Anta maulana Fangsurna ala al-kawmil kafirin Alhamdulillahi rabbil alamin Sadaqallahul adzim Sahabat Majelis Taman Surga Sebelum kita lanjutkan Kami informasikan kepada semua sahabat semua Bahwa pada deskripsi video ini Kami menyertakan sebuah link Yang kalau Anda klik Nanti terhubung ke channel Youtube Yang bernama Al Fatih Channel Jadi Al Fatih Channel ini Merupakan situs Youtube resmi Yang dikelola oleh Bapak saya Yang bernama Bapak Gufran Berisi tentang konten video Ceramah keagamaan terbaru Kajian doa, dikir, solawat, serta wirid Yang belum kami bahas di Majelis Taman Surga Silahkan kepada sahabat semua Yang ingin menimba ilmunya Allah SWT Kemudian belajar bersama-sama Silahkan tekan link yang ada pada deskripsi Dan jangan lupa untuk subscribe Al Fatih Channel Semoga Allah SWT Membalas subscribe Anda Dengan berjuta-juta kebaikan Amin Allahumma amin Sahabat yang dimuliakan oleh Allah SWT Kita fokus kepada pembahasan lagi Tentang doa atau ayat Yang bisa dibaca satu kali sebelum tidur Yang insya Allah bi'idhnillah bisa menjadi wasilah Rezeki kita menjadi mengalir deras tanpa batas Tentunya rezeki yang halal Amin Allahumma amin Sahabat yang dimuliakan oleh Allah SWT Terkadang kita mengalami masa di mana Rezeki tidak selalu saja lancar Rezeki tidak selalu saja mengalir Kadang kita merasa Kenapa orang di luar sana Bisa jadi tetangga kita Teman kita Saudara kita Seakan-akan kita melihat Rezkinya selalu datang lancar Tetapi kenapa kita tidak Sahabat yang dimuliakan oleh Allah SWT Rezeki merupakan sesuatu yang sudah ditakar oleh Allah SWT Dan kita tidak perlu khawatir dengan rezeki Karena Allah telah menentukan setiap makhluknya Lengkap dengan rezekinya masing-masing Dan seseorang tidak akan pernah mati Meninggal dunia Kecuali semua rezeki yang telah ditetapkan Allah SWT Telah dinikmatinya Nah sahabat yang dimuliakan Allah Orang itu bisa menjadi lancar rezekinya Karena salah satunya adalah ketakwaan Jadi selain sunatullah manusia hidup di dunia Bekerja, berusaha, berikhtiar Dengan apa saja yang bisa dilakukan Sesuai dengan keahliannya masing-masing Sesuai dengan bakatnya masing-masing Tetapi kita juga harus menjadi orang yang bertakwa Karena orang-orang yang bertakwa inilah Yang dijamin oleh Allah SWT Untuk mendapatkan rezeki Yang min khayitulayah tasid Rezeki yang datangnya Arahnya tidak bisa disangka Tidak bisa diprediksi Nah sahabat yang dimuliakan oleh Allah SWT Salah satu cara menjadi orang yang bertakwa adalah Dengan cara mengikuti perintah Allah Dan menjauhi larangannya Salah satu perintah Allah adalah Membaca Al-Quran Nah oleh karena itu Mari kita luangkan waktu kita Setiap mau tidur Bacalah Al-Quran Kalau misalnya kita belum bisa membaca Al-Quran Minimal Mari kita baca Dua ayat terakhir Pada surat Al-Baqarah Kami sampaikan kembali Dua ayat terakhir pada surat Al-Baqarah Nah sahabat yang dimuliakan Allah Barang siapa yang membaca Secara rutin istiqomah Maka insya Allah kebutuhannya Akan dipenuhi oleh Allah SWT Amin Mudah-mudahan video ini bermanfaat Bagi kita dan juga bagi umat Saya mohon maaf atas semua kesalahan Dan kekilapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamualaikum warahmatullahi wabarakatuh